Halo sayang, pas banget kamu nelfon, aku lagi istirahat kerja Oh iya sayang, mungkin bulan depan aku pulang Sesuai janji aku, aku bakal nemuin orang tua kamu Bulan depan ya? Iya, dan bulan ini aku bakal usahin lembur, biar ada rejeki lebih Kamu yang sabar ya? Sayang, kamu bisa kan cari cewek lain disana Yang lebih baik dari aku, dan sanggup nunggu kamu buat persiapin semuanya Kamu kenapa sih? Kok gitu ngomongnya? Aku cuma sayang sama kamu Aku gak butuh orang yang terbaik Iya, aku dijodohin sama ayah Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya Harusnya Engkau pilih bukan dia Hai Kepowers, jumpa lagi bersama Ekepo Setiap mantan, pasti punya kenangan dan kisahnya masing-masing Mulai dari perjalanan cinta kamu dengan si dia Hingga penyebab hubungan kalian berakhir Namun, saat mendapatkan undangan pernikahan dari mantan Seringkali membuat seseorang merasa dilema Dan tidak semua orang bisa datang dan menyaksikan secara langsung Mantan bersanding di pelaminan dengan yang lain Seperti video berikut ini Ada yang tabah Menangis sedih Hingga jatuh pingsan melihat mantan bersama yang lain Agar lebih spesifik dan jelasnya Berikut 5 momen sok kuat saat ke pesta mantan Namun sebelum kita mulai Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys Bagi yang sudah menikah Tentu mengharapkan hubungannya bertahan hingga maut memisahkan Tapi karena berbagai alasan Perceraian menjadi suatu pilihan yang tak bisa terelakkan Walau demikian, bukan berarti di antara dua pasangan tersebut Tidak ada lagi benih cinta atau kasih sayang usai berpisah Seperti yang ditunjukkan oleh pasangan suami istri yang telah berpisah Dalam video berikut ini Meski disebut telah berpisah Keduanya tampak masih mencintai satu sama lain Dan yang lebih mengharukannya lagi Samantan suami sampai menemani mantan istrinya Untuk menikah dengan pria lain bersama sang anak Ia juga merangkul mantan istrinya yang sudah berbalut busana pengantin Sangat jelas terlihat kesedihan yang terpancar dari raut wajah sang pria Ia juga menepuk-nepuk punggung mantan istri yang tengah memeluknya Namun ia tetap berusaha tegar dan terlihat mengatakan sesuatu Untuk menenangkan mantan istrinya itu Terima kasih telah menonton! Cinta memang membingungkan Walau sudah ditinggal nikah Namun mencoba untuk tetap tegar melihat sang mantan di pelaminan Seperti pria-pria berikut ini Berniat menyanyikan lagu perpisahan Agar sang mantan menyesal Ia malah membuat dirinya menangis Karena menghayati dari lagu yang dinyanyikannya Kita ikhli dia Saya ikhli dia Sia-sia dan dirinya Saya ikhli dia 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 Terbayang masa lalunya Sang pawan yang sejak awal terlihat tegar Tiba-tiba meninggalkan pengantin begitu saja Lalu sang mantan yang juga seorang polisi terlihat seakan memanggil sang pawan Saya ikhli dia Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu Saya ikhli dia Saya ikhli dia Saya ikhli dia Jodoh memang sebuah misteri Jodoh memang sebuah misteri Sang mantan dinikahi oleh pria lain Yang tetap bersikap tegar dan menghadiri pesta tersebut Namun saat bersalaman dengan orang tua sang mantan Tangisan pun tak dapat terbendung Kemudian Ia menyalami kedua memplai tersebut Saya ikhli dia Saya ikhli dia Tanpa jendat Tanpa jendat Ku terima Kekalaanku Aku pulang Tanpa dendam Ku salutkan kemenangamu Menghadiri sebuah pesta pernikahan sangatlah menyenangkan. Selain banyak makanan yang lezat, kita juga dapat bertemu dengan teman serta sanak saudara. Namun berbeda ceritanya saat menghadiri undangan pesta dari sang mantan. Dunia seakan runtuh melihat si dia bersama dengan yang lain. Seperti wanita di video ini, mencoba tegar menghadiri pesta mantan bersama sang ibu, wanita ini justru menangis hebat. Seakan tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Dan tak lama kemudian, sang mantan bersama istrinya menghampiri mereka. Dan terjadilah momen paling mengharukan seperti berikut ini. Dan terjadilah momen paling mengharapkan seperti berikut ini. Dan terjadilah momen paling mengharapkan seperti berikut ini. Gimana guys badannya sekia cinta memang membingungkan Walau telah berjanji sehidup semati, tetap saja akhirnya banyak yang mengecewakan Karena itu, tidak ada solusi lain terhadap dua insan selain menikah Ingat, setegar apapun kamu ke pesta mantan, melihatnya di pelaminan tetaplah menyakitkan Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Ikepu Terima kasih dan sampai ketemu lagi